Intro Wakil Bupati Pasaman Barat Teresna Wanto memberikan apresiasi kepada kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Pasaman Barat yang beragam namun bersatu. Kamis malam 4 Januari penampilan Kuda Kepang Tritunggal dari Jorong Mulyorojo, Negeri Desa Baru Batahan, ranah Batahan ditonton ribuan masyarakat Pasaman Barat di halaman kantor Bupati setempat. Wakil Bupati Risna Wanto mengatakan Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari tiga etnis dan mencerminkan jati dirinya melalui kesenian dan kebudayaan. Seperti Tari Kuda Kepang dari etnis Jawa, Kodang Sambilan dari etnis Mandailing dan Runggeng dari etnis Minangkabau. Pada malam hari ini kita daerah kejadian parah Bupati Rasuluri terdiri dari Kepang dari Kepang dari Pemblosong, Kepang dari Kepang dari Kepang dari Kepang dari Kepang dari Sekitaris dan Perwisata. Nah, sengaja beberapa kegiatan, kandoran, masyarakat, kegiatan-kegiatan, baik-baiklah olahragaan untuk dikulangkan kegiatan-kegiatan lainnya dengan pendudukannya dalam rangka membiarkan hari ulang tahun Kabupaten Tengah Salam Barat yang ke-20. Sini budaya tradisional itu belum kegiatan dan belum kegiatan. Khususnya di Kabupaten Tengah Salam Barat, tanda tinggal ekonis, Sini budaya, itu mencerminkan menyakit dirinya kehidupan warga Masa Salam Barat di Tengah Salam Barat. Dengan demikian, dalam buku yang tersebut dulu ini, ini kita tampilkan. Waktu yang ke-9, dari budaya tradisional, itu sudah kita tampilkan hari ulang tahun. Dengan seni budaya binanggabau, promgen juga sudah kita tampilkan. Malam hari ini, ini adalah budaya lumi, juga dari seni budaya tradisional Jawa. Apresiasi kami, pendidikan daerah, ke semua budaya tradisional yang ada di Tengah Salam Barat. Bukan hanya Jawa Salam Barat, namun termasuk pendidikan daerah, dan hukuman daerah ini. Artinya apa? Ini satu kesatuan yang dikisarkan, yang hidup di bumi Kabupaten Tengah Salam Barat. Inilah yang turut serta membangun Kabupaten Tengah Salam Barat, dan melalui seni budaya. Jadi dan demikian, ini harus kita jaga, harus kita berusaha ikan, dan langsung tarawan seperti ini. Dalam tanggap kabupaten-kabupaten Pasaman Barat, bersama-sama, bersama-sama. Di momen hut Kabupaten Pasaman Barat inilah, kesenian tersebut bisa ditampilkan di halaman kantor bupati dan dinikmati oleh masyarakat yang menonton. Di akhir acara, Wakil Bupati Risna Wanto juga turut menghibur masyarakat dengan mempersembahkan dua lagu Jawa yang disambut meriah oleh penonton dan sukses menghibur masyarakat yang hadir pada malam tersebut. Dari Simpang Pat, reporter Disko Minfopas Bar Maborkan. Terima kasih telah menonton!